Tim Sargabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap satu korban tanah longsor di Desa Kalijering, Kecamatan Padoreswa, Kebumen. Di hari keempat pasca bencana longsor tersebut fokus pada titik yang diduga adanya korban. Satu korban yang masih dalam pencarian hingga saat ini, yakni Jemarun, 48 tahun. Memasuki hari keempat pencarian korban pasca bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Kalijering, Kecamatan Padoreswa, Kebumen. Pada Sabtu pagi, satu korban atas nama Jemarun, 48 tahun, masih dikebarkan hilang, sehingga Tim Sargabungan dari berbagai unsur masih terus melanjutkan proses pencarian korban tersebut. Beberapa kendala di lapangan seperti cuaca yang tidak mendukung dan tanah yang masih labil sehingga dikhawatirkan ada longsor susulan, karena posisi di atas masih adanya retakan. Selain itu, area pencarian cukup luas dari ketinggian tebing sekitar 100 meter dan luncuran longsor mencapai 1 kilometer dengan luas area longsor sekitar 2 hektare. Menurut Mul Wahyono, personil Basarnas Cilacap menyampaikan, ada sekitar 200 relawan dari berbagai unsur Sargabungan dikerahkan untuk lakukan pencarian, dengan dibekali 10 alkon, eskavator, dan anjing pelacak milik GPBD Kebumen untuk membantu proses pencarian tersebut. Untuk pencarian sendiri akan dilakukan sampai hari ke-7 sesuai dengan S.O.P. pencarian. Upgrade pencarian dari ke-4 dari kejadian, masih upaya pencarian terhadap 1% yang belum diketemukan atas nama Bapak Gemarun, usia 48 tahun, yang sampai saat ini masih pencarian. Dari Kebumen, Pariyanto Banyumas TV melaporkan. Dari Kebumen, Pariyanto Banyumas TV melaporkan.